yang tidak punya akses terhadap kekuasaan, sehingga mudah diabaikan hak-haknya. Kita harus masuk dunia politik. Untuk memastikan otoritas yang nanti saya pegang ketika menjadi Bepadu, betul-betul dimaksimalkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Kabupaten Sukabumi adalah miniatur Indonesia. Kalau ingin membereskan Indonesia, ya bereskan Sukabumi. Disitulah tantangannya. Salah satunya lapangan yang kita pegang. Generasi Gensit dan Millenial sebenarnya punya jikaan dan terpengaruhi. Saya ingin memberikan pendopo Bupat Isonomi, bukan pendopo Bupat Isonomi, itu pendopo rakyat. Untuk mempersilahkan rakyat dari kawangan mahat. Ngopi bareng. Ngopi bareng, datang di sana, ngomong apa Tuhan-nya. Oke, terima kasih, teman-teman. Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam, wa'alaikumsalam, 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 wa'alaikumsalam. Di samping saya hari ini ada Kang Bro Hasim. Kang Bro Hasim itu dicalonkan dan siap mencalonkan sebagai Bupati Sukabumi 2024-2029. Pasti banyak yang penasaran nih, kita langsung aja. Kang Bro Hasim, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, wa'alaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Kang Bro Hasim, kenapa sih? Motivasi apa sih yang bikin Kang Bro Hasim ini ingin maju? Kang Bro Hasim, jadi Bupati. Jadi kalau dirunut sejarahnya, saya itu dulu ketika masih jadi santri di Pondok Pesantren Darugulum. Oh, santri nih? Iya, iya, iya. Ya bangor-bangor ke santri. Saya baru tahu nih. Jadi waktu itu saya lagi masantren dan ibu saya, waktu itu masih ada, menjadi tulang punggung keluarga. Dibantu sama kakak-kakak terdiri, tua saya. Punya usaha di pasar, punya jongkok lah. Tapi waktu itu masih zamannya Air Corde Baru, ada program repitalisasi pasar. Sementara ibu saya dan beberapa pedagang masih punya jatah, 6 tahun lagi. Buat jualan di pasar itu. Sayangnya, kebijakan Pemda waktu itu ternyata tidak mengakomodasi. Sehingga yang menjadi hak ibu saya atas sewa jongkok itu, itu tidak terpenuhi. Terabaikan, untuk tidak mengatakan diabaikan. Nah, waktu itu saya bisa mesantren. Itu kan pasti biaya dari ibu dan kakak-kakak saya. Karena waktu itu bapak saya sudah meninggal, ketika saya umur masih kecil 4 tahun. Ketika kejadian itu terjadi, saya nangis, sedih ketika hak ibu saya tidak diperhatikan. Sedih karena saya nggak bisa berbuat banyak. Di situ saya kemudian timbul niat ke depan. Ketika saya menjadi orang yang bisa bermanfaat, juga harus bisa memperjuangkan nasib orang-orang yang model ibu saya. Yang tidak punya akses terhadap kekuasaan, sehingga mudah diabaikan hak-hakannya. Berjalan dari situ, kemudian sehabis saya beres mesantren dan menyelesaikan pendidikan Madrasa Alia itu, saya nggak langsung kuliah. Waktu itu ibu saya, almarhumah, bilang, penguatka kuliah lah. Sana ayo biaya, nak. Jadi minta waktu setahun. Apa tuh kegiatan setahun itu? Saya ikut mengabdi di pesantren. Waktu itu karena sudah pesantren di Tanulia, resmen menyelesaikan studi tingkat Alia. 6 bulan sebelum ikut daftar kuliah di IIM, saya diminta untuk ikut bantu-bantu di pesantren lah. Setelah itu, setahun kemudian, alhamdulillah akhirnya saya bisa kuliah. Nah, sejak kuliah lah saya kemudian timbul jiwa-jiwa aktivisme. Oh, aktif ya. Aktif ya, aktif di organisasi ekstrakulikuran. Sejak saat itulah, kemudian saya belajar tentang berorganisasi, bagaimana mengadvokasi masyarakat, ilmu pemberdayaan, banyak hal. Sehingga suatu ketika, ketika ada persoalan antara petani penggarap dengan pengusaha kebun teh di wilayah Maleber Baros, saya dan teman-teman seangkatan ikut terlibat mendampingi petani. Mendampingi petani untuk mendapatkan haknya. Betul. Apa yang terjadi? Ternyata butuh waktu 15 tahun. Kenapa sampai butuh waktu lama? Karena kita nggak punya orang di legislatif, eksekutif, maupun stakeholder yang kemudian bisa menentukan kebijakan. Dari setelah timbul, kemudian hasil diskusi dengan teman-teman seangkatan itu, kita harus masuk dunia politik. Harus ambil peran? Harus ambil peran. Nah, salah satu yang bisa menjembatkan itu adalah partai politik. Betul. Sehingga ketika zaman sebelum itu juga kita sudah bikin semacam lembaga kajian, LSM NGO, namanya Increst Institute of Folk Arts and Religion Studies. Sebuah lembaga yang konsen dalam kajian kebudayaan dan agama. Karena basic kita kan di IIM. Sehingga basic dan institusi termasuk apa kajian-kajiannya, agama menjadi sumber inspirasi lah, nilai-nilai agama. Lalu kemudian kita aktif di politik dengan proses yang cukup panjang. Di 2014 saya dicalongkan dan mencalongkan di Dapil 1, Jawa Barat, Kota Bandung, Otocimahi. Dan ceritanya gagal. Oh, pertama gagal. Pertama gagal. Jadi ini banyak orang yang juga yang belum tahu bahwa saya jadi anggota Dewan itu tidak langsung tiba-tiba jadi. Pernah mengalami fase di mana kemudian saya mengalami kekalahan. Stresnya apa? Kalau stres sih enggak ya. Enggak ya. Hanya depresi aja. Waktu itu pergulatannya luar biasa. Banyak hal yang akhirnya dikorbankan dan sebagainya. Tapi itu yang menjadi pelajaran berharga. Dan alhamdulillah ternyata nasibnya dan takdirnya saya jadi Dewan itu berangkat dari di Dapil, Kabupaten, dan Kota Sukabungi 2019. Dan sekaligus memecahkan telur lah ya. Akhirnya. Akhirnya di level provinsi gitu kan. Yang menarik, ketika dulu waktu masih menjadi aktivis butuh waktu 15 tahun untuk mengagregasi kepentingan petani itu. Ketika saya jadi Dewan, satu ketika ada masyarakat yang sudah menggarap puluhan tahun di Kampung Cidahu, Desa Tanggung Sari, Kecamatan Jampang Tengah, itu mengadu ke saya. Aduannya, ternyata ketika program PTSL berjalan, peta yang dulu mereka ada di dalamnya tiba-tiba hilang. Lalu kan mereka resah nih. Bahkan sudah sempat ada yang bilang beberapa penduduk di sana, karena juga sambil berani, itu sudah mulai menebangi pohon-pohon yang mereka tangan. Karena ada isu akan dibusuh. Nah ceritanya sebelum nyampe ke saya itu, sudah beberapa kali katanya ada orang yang mau fasilitasi, menolong, dan sebagainya, tapi juga nggak jelas. Lalu sampailah aduan itu ke saya. Oke. Waktu itu saya minta ke teman-teman di bawah itu, saya minta kronologisnya, kronologisnya dan bukti-bukti otentik yang memperkuat keberadaan mereka. Termasuk kronologis kok bisa sampai hilang. Peta lahan yang mereka selama ini tinggali dan garam itu. Nah setelah saya dapat peta dan bukti-bukti otentik, sekaligus kronologisnya, apa yang saya lakukan? Sebagai minta dewan, saya punya kewajiban untuk menyampaikan situasi di lapangan. Caranya apa? Saya menyampaikan itu di media. Oh gitu? Ya, saya sampaikan dan saya tag ke kementerian ATR, Kepalakan Wil BPN Wilayah Jawa Barat, dan Bugus Reforma Agraria. Ternyata nggak sampai seminggu, peta itu kembali. Oh, gara-gara? Gara-gara saya posisinya sebagai anggota dewan. Kalau masih mahasiswa kayaknya? Wajah. Masih butuh banyak perjuangan. Itu artinya apa? Posisioning anggota dewan itu, merepresentasikan sekian ribu masyarakat. Karena untuk menjadi dewan provinsi itu, untuk dapat satu kursi aja di DPRD provinsi itu, itu sama saja dengan kita harus bisa mengkondisikan minimal 100 ribu suara. Artinya ketika saya ngomong, itu bukan saya pribadi yang ngomong. 100 ribu jiwa itu? Tapi merepresentasikan 100 ribu jiwa yang sudah menitipkan amanat dan mandatnya kepada saya sebagai anggota dewan terpilih. Nah, disitulah pentingnya kekuasaan. Oke. Itu baru level DPRD provinsi. Yang tupoksinya hanya fungsinya legislasi. Iya, tiga fungsi itu, ya. Terus budgeting dan politologi. Lalu kenapa memilih menjadi calon? Bupati nih. Dicalonkan dan siap mencalonkan itu? Karena otoritas yang dimiliki oleh kepala daerah itu jauh lebih besar. Oke. Karena dia eksekutor. Iya. Kalau dewan kan hanya sebatas memperjuangkan, didengar alhamdulillah, nggak didengar, terus ngomong kan gitu. Iya, iya, iya. Karena tanda tangannya bukan di anggota dewan. Iya, iya, iya. Di kepala daerah. Iya, iya. Ketika saya dicalonkan dan siap mencalon itu, untuk memastikan otoritas yang nanti saya pegang ketika menjadi bupadu, betul-betul dimaksimalkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oke. Kabupaten Sukabumi ini, ada kurang lebih 2,6 juta jiwanya. Ini kira-kira mau dibawa kemana, nih? Gini loh. Hari ini, Kabupaten Sukabumi itu diakui atau tidak? Nah, faktanya, merupakan kabupaten terbesar se-Indonesia kedua sebuah bayuannya. Dan dari segi sumber daya alam, luar biasa. Kabupaten Sukabumi itu, rakyatnya diberi anugerah yang luar biasa lah. Lautnya ada, misalnya kan berilah. Gunung ada, rimba ada, lautan ada, pantai ada, sungai ada. Lengkap semua. Lengkap. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Kabupaten Sukabumi itu adalah miniatur Indonesia. salah seorang budaya yang pernah bikin statement, kalau ingin membereskan Indonesia, ya bereskan Sukabumi. Disitulah tantangannya. Sehingga memang, nggak mudah sebenarnya untuk bisa memajukan Kabupaten Sukabumi. Karena, secara geografis, memiliki indeks kesulitan geografis yang luar biasa. Beda dengan pantura yang jalannya landai. Tapi kalau Kabupaten Sukabumi itu ada. Semua. Lembah. Lembah semua. Nah, kalau kemudian itu juga tidak dimaksimalkan, untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, lah apa fungsinya sebagai pimpinan? Berarti tujuan dibawa kemana itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ya? Karena melalui otoritas bupati, sebagai kepala daerah, memungkinkan. Memungkinkan ya? Memungkinkan. Karena kan eksekusinya ada di bupati, di kepala daerah. Ketika saya jadi dewan, ketika ada aspirasi, ya saya harus ngomong ke kepala daerahnya. Untuk level kabupaten, untuk level provinsi ya saya ngomong ke gubernur. Gubernur ya. Wakil rakyat, kepala daerah. Saya ingin tahu, definisi rakyat ini menurut Kang Hasim ini apa sih? Suara Tuhan. Suara Tuhan? Iya. Oke, oke. Nah, saya sudah baca sekilas visi misi Kang Hasim. Menarik bagi saya. Di awal itu ada kata-kata bekah. Itu maksudnya apa nih? Kang Hasim buruh nih. Ini. Berkah itu kan dari kata, awalnya diambil dari kata bahasa Arab. Tapi sebenarnya dari bahasa Arab. Bahasa Indonesia, ya. Serapan bahasa Arab. Dan sudah dibakukan. Kenapa akhirnya tagline yang saya, apa namanya, ambil itu berkah? Karena masyarakat Kabupaten Sukabumi itu sebenarnya terkenal sebagai masyarakat yang religius. Iya. Tingkat keberagabangannya luar biasa. Tapi ironisnya, ternyata itu tidak berbanding lurus terkait dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Sukabumi. Ya, belum kita bicara tadi, sumber daya alamnya kan luar biasa. Masyarakatnya religius. Tapi kok kondisinya gak maju-maju? Artinya stagnan. Karena IPM Kabupaten Sukabumi menurut dan berujuk data BPS, itu ranking keempat terakhir Sri Jawa Barat. Dari 27 kabupaten kota. Menilai sebuah daerah itu masuk kategori sejahtera atau makmur, itu salah satu adalah indikator-indikator IPM. Nah, menarik. Ada salah satu lagi kesejahteraan nih, Kang Hasim. Kesejahteraan saya banyak baliho lah. Calon Bupaten itu pilih saya. Sembako murah, pendidikan terjamin, kesehatan terjamin. Nah, saya sering bertanya, kesejahteraan, apa tolak ukur yang menurut Kang Hasim ini? Karena kan masing-masing, misalnya sembako, beras, kalau dikatakan murah, 10 ribu itu murah bagi siapa? Siapa? Mahal bagi siapa, kan? Nah, saya ingin tahu, di kacamata Kang Hasim ini, sejahtera yang dalam visi-visi itu seperti apa sih? Sederhana buat saya. Ukurnya adalah, gimana caranya, pendapatan masyarakat meningkat. Ketika pendapatan masyarakat meningkat, otomatis juga daya belinya juga meningkat. Dalam kondisi dan situasi apapun, ketika orang mampu, nggak akan bilang, wah ini mahal. Kalaupun mahal ya wajarlah. Karena terjangkau. Berarti fokus pada peningkatan pendapatan dan daya jual beli masyarakat yang meningkat. Berarti ke arah lapangan pekerjaan. Salah satunya lapangan pekerjaan. Tapi, hari ini, tantangannya luar biasa. Apa itu? Jadi generasi milenial dan generasi gen-zit ini, konon katanya agak alay. Oke. Agak alay itu kayak gini, sudah di, dia kerja nih, gitu kan, dan gajinya di atas UMR. Sedang ramah itu di TikTok tuh. Ada yang lulusan Udi, dia kerja di satu perusahaan, gajinya sudah 8 juta, dia hanya, kerja hanya 2 tahun. Dia keluar dari pekerjaannya. Ketika dia tanya, kenapa keluar? Ah, gajinya cuma 8 juta. Dia maunya apa? Artinya dia mau lebih. Gitu. Dan dia punya, apa, jiwa yang, oh, udah kerja tiap hari kok salari yang didapat. Artinya dia punya keinginan lebih. Dibayar lebih. Sementara, kondisi perusahaan yang mungkin dia bekerja, baru mampu membayar seperti itu. Artinya apa? Artinya, generasi genzit dan milenial ini sebenarnya punya jiwa entrepreneur. Kang Hasimu dorong itu? Harus dong. Harus ya? Harus. Karena itu akan memudahkan pemerintah ketika lapangan pekerjaan semakin sempit. Kehitungan matematika ya juga, kalau cari kerja, ya kita lihat yang nirap pekerjaannya banyak apa enggak kan? Betul. Enggak mau kita harus dorong entrepreneur. Artinya, ke depan itu enggak boleh ada lagi antrian orang cari kerja. program padang karya itu juga kita lakukan. karena enggak semuanya juga kan punya mental juga. iya, iya, betul. Enggak semuanya, betul. dari sensor ya? Sensor. Nah, ini kan tantangan. Karena kalau kemudian enggak bisa dijawab dan diambilkan sekarang, ya pasti masalahnya akan selalu terjadi. Soal penyerapan tenaga kerja. Di saat yang lain, ruang untuk manusia yang dipekerjakan itu juga semakin lebih. Oke, Kang Hasim. Berandai-andai nih, Kang Hasim. Kiranya terpilih dan jadi bupati. Setiap kebijakan itu kan yang dirasakan rakyat yang merasakan kebijakan. Apa indikator Kang Hasim ini? Puas atau tidak puasnya rakyat itu? Indikator apa yang dipakai oleh Kang Hasim? Pasti saya akan menggunakan instrumen yang objektif. Oke. Nah, salah satu instrumen yang objektif itu adalah ada rumusannya. Jadi misalkan, kalau kita yang meng-hire, bisa jadi itu tidak objektif. Oke, oke. Atau kita minta aja pendapat para pakar, termasuk kokoh-kokoh, teranggap kinerja ketika saya menjemahkan di bupati. Nah, salah satu yang bisa saya lakukan, saya itu punya program, Coffee Morning. Coffee Morning. Oke, ngopi bareng. Ngopi bareng. Yang kemudian, saya ingin menjadikan pendopo Bupati Sukabumi itu, bukan pendopo Bupati Sukabumi, tapi juga pendopo rakyat Sukabumi. Oke, seru nih kayaknya kalau Anda bupati pada gitu tuh. Iya, artinya, karena saya terinspirasi almarhum K.H. Abdul Wahid, Bu Sri, yang menjadikan istana, tidak lagi menjadi istana presiden, tapi jadi istana rakyat. Termasuk saya itu punya keinginan itu. Sehingga tarolah misalkan dalam seminggu itu, saya menyediakan waktu satu hari khusus untuk mempersilahkan rakyat dari kalangan manapun, ngopi bareng, ngopi bareng, datang disana, ngomong apa Tuhannya, dan sebagainya. Kan gitu, seru nih. Berarti gak anti kritik dong? Pasti. Kalau orang anti kritik, dimana mau mendengarkan? Ya, Bupati ini kan merenjel banget, karena lagi. Banyak kurangan kan ya. Nah, karena Bupati itu adalah pejabat publik, yang harus dimintai pertanggung jawabannya terkait kewenangan yang dia miliki, kalau gak ada kontrol, kalau gak ada kritik dari masyarakat, saya gak mau dicap sebagai Bupati yang dolim, atau yang gak adil. Resikonya gede, kalau Bupati yang gak adil itu, atau kepala darah yang adil itu, atau lalim ke orang itu. Enggak berkah, bener. oleh masyarakat itu, kenapa menjadi, kemudiannya berkah itu? Supaya ketika saya menjadi Bupati pun, itu berkahnya buat, bukan hanya secara pribadi, tapi juga masyarakat. Saya gak mau jadi Bupati, tapi gak berkah buat masyarakat. Sehingga berkah itu menjadi pregelian, dan menjadi inspirasi, bagi setiap kebijakan, yang nanti akan saya keluarkan, yang dalam konsep, usul-usul itu ada, kaedah usul-usul itu, tasor, perhubungan, manudin, pilih maslah. Kebijakan seorang penumpu itu, harus berbanding lulus, dengan kepentingan, kemaslahatan. Berbanding lulus. Ya. Kang Hasim, sekiranya di depan ini adalah, rakyat Kabupaten Sudaumi, ada kata-kata gak? Doakan saya, ketika saya, dapat takdirnya, menjadi Bupati Sudaumi, doanya, semoga saya menjadi Bupati yang adil, dan istri kemah, dalam memperjuangkan, dan kesenjaraan, serta kemakmuran, sebesar banyak untuk, rah, yang suka bu. Nah, teman-teman, itu tadi, perbincangan kita, mudah-mudahan, pertanyaan saya, sebagian besar mewakili, jika, ada yang teman-teman, mau ada yang bertanya, bisa di, komentar, ataupun, bisa email saya, kemungkinan, ada lanjutannya lagi nih, dengan Kang Hasim, karena Kang Hasim, orangnya asik, kita akan bahas, lebih dalam, mau dibawa kemana, jika Kang Hasim ini, menjadi Bupati, Kang Bro Hasim, Adnan, calon Bupati, Sukabumi 2024, 2029, selamat menikmati,